PEMBICARA 1 Menurut Barbaral, Moskow sedang mencari senjata untuk mengisi kembali stok persenjataan yang habis selama musim dingin. Ia mengatakan pasukan Rusia telah menggunakan ratusan drone dan rudal yang berasal dari Iran. Ratusan senjata tersebut diklaim telah menargetkan jaringan energi serta warga sipil Ukraina. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Inggris juga mengatakan bahwa Rusia telah menerima pasukan drone dari Iran. Ada dua jenis drone yang dimaksud yakni Syahid-131 dan 136. Menurut Inggris, drone tersebut digunakan untuk menyerang Ukraina dalam tiga pekan terakhir. Inggris juga meyakini bahwa Rusia sedang mencari sumber senjata dari Korea Utara. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia belum angkat bicara mengenai tuduhan dari Inggris. Saat ini, perang masih berlanjut dengan serangan berfokus di timur Ukraina dan Crimea. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!